Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan saya Preetno dari channel Preetno Berbagi Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru sekalian Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam implementasi kurikulum merdeka Baik Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian Di video kali ini saya akan menyajikan Tentang rangkuman atau ringkasan materi PPKN kelas 4 SD MI kurikulum merdeka Pada unit 4 negara Indonesia yaitu di semester 2 Nah dalam kali ini ya pada semester 2 ini Bapak Ibu Guru dan para siswa juga bisa belajar ya Ini adalah rangkuman materi PPKN kelas 4 SD MI pada unit 4 negara ku Indonesia Baik mari kita kaji isinya Ringkasan materinya seperti apa Pertama teks proklamasi dibajakan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta Pada peristiwa proklamasi pengibaran bendera merah putih Dilakukan oleh S.K. Trimurti dan Latif Hendra Diningrat Yang dibantu oleh suhud Pengibaran bendera merah putih dan Dan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya Pada proklamasi kemerdekaan merupakan Menunjukkan bahwa Indonesia menjadi bangsa dan negara yang merdeka Dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsa lainnya yang lebih dahulu merdeka Dua Negara Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyadari bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang bermakna Susunan negara Indonesia hanya terdiri atas satu negara saja Dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara atau negara bagian Seperti halnya pada suatu negara serikat Di dalam negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintahan pusat Satu Undang-Undang Dasar dan pelaksanaan kedaulatan bagi kedaulatan ke dalam Atau keluar dipegang oleh pemerintah pusat B Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik Bentuknya pemerintahan adalah republik Yang dijalankan dengan sistem pemerintahan presidensial Negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden Yang berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Kekuasaan pemerintahan Kekuasaan presiden ya di Indonesia tidak tak terbatas Artinya ada kekuatan lain yang mengontrol kekuasaan presiden Yaitu kekuatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bentuk Republik yang dianut negara Indonesia adalah republik konstitusional C Secara kewilayahan menurut pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Menentukan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara Dengan wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan oleh Undang-Undang Faktor-faktor yang memperkuat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah A. Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda dikerarkan oleh para pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda II di Jakarta Pada tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda merupakan kebulatan tekad Para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Isi rumusan Sumpah Pemuda terkandung nilai utama yaitu Satu Nusa, Tanah Air, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa yaitu Indonesia B. Pancasila Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila mengandung bermacam-macam nilai yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Nilai-nilai Pancasila digali dari akar budaya bangsa Indonesia Sehingga Pancasila merupakan cerminan keperibadian bangsa Indonesia Pancasila dapat mempersatukan dan memperkokoh keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Karena nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh Nilai-nilai Pancasila yang diabaikan dapat memicu konflik atau perpecahan antar suku bangsa di Indonesia Ketiga atau C ya Bineka Tunggal Ika Semboyan Bineka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua Semboyan Bineka Tunggal Ika ini terdapat dalam kitab Suta Soma yang dikarang oleh Empu Tantular Semboyan Bineka Tunggal Ika menjadi pendorong Mahapati Gajah Mada Untuk mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan di Nusantara Di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit Arti penting keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan negara Dalam era globalisasi batas-batas negara seolah-olah dianggap tidak ada Sehingga berbagai pengaruh dari negara lain dalam segala bidang dapat dengan mudah masuk ke Indonesia Salah satu cara menangkal dampak negatif globalisasi adalah memperkokoh keutuhan negara Lima Contoh sikap dan perilaku menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah Satu dalam kehidupan di rumah diantaranya sebagai berikut Rukun dengan anggota keluarga yang lain misalnya Rukun dengan saudara, adik, kakak, paman Menjaga nama baik keluarga Ketika bergaul dengan orang lain Tidak memaksakan gendah kepada anggota keluarga lain Menghargai perbedaan pendapat Saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga lainnya B Dalam kehidupan di sekolah diantaranya sebagai berikut Rukun dengan teman Tidak membedakan teman dalam bergaul Menghargai dan menghormati pendapat teman Menghormati guru Saling tolong dan saling berbagi dengan teman C Dalam kehidupan di masyarakat Wujudnya adalah Saling menghormati dengan anggota masyarakat Ikut serta dalam kegiatan gotong royong Menolong tetangga yang tertimpa musibah Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain Menghormati dan menghargai hak orang lain D Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Yaitu melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Menghormati dan menghargai keberadaan suku bangsa Dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku Tidak membedakan suku, agama, dan daerah Mau bekerja keras untuk membangun bangsa Sikap bangga sebagai bangsa Indonesia Rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dapat mempertinggi harga diri bangsa Harga diri bangsa akan direndah Atau merosot jika warganya tidak mempunyai rasa bangga terhadap bangsanya sendiri Rakyat Indonesia harus bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia Perilaku yang dapat menunjukkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia adalah Belajar yang rajin Giat bekerja Mengembangkan bakat Mengikuti upacara bendera Menyukai barang-barang buatan Indonesia Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Menghormati bendera merah putih Dan Menghormati bendera merah putih Dan lagu kesatuan lagu Indonesia Raya Serta menghargai jasa para pahlawan Demikian Bapak Ibu Guru dan para siswa Ringkasan tentang materi Bab 4 ya Mengenai mata pelajaran PPKN untuk kelas 4 kurikulum merdeka pada semester 2 ini Yaitu unit 4 Negaraku Indonesia Raya Indonesia Negaraku Indonesia Baik Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ini bermanfaat Silakan Bapak Ibu Guru ini untuk referensi ya di dalam menjelaskan Mengenai materi unit 4 semester 2 materi PPKN mata pelajaran PPKN untuk kelas 4 Dan untuk anak-anak silakan ini untuk sebagai bahan untuk belajar Sehingga kalian dapat menguasai materi pelajaran Dan jangan lupa Selalu subscribe, like, isi komentarnya dan dukung selalu Semoga ini bermanfaat Sampai berjumpa kembali di video lainnya yang bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh